Bagi kita, Kiai Marzuki Mustamar memang sudah tidak layak menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama? Bukan karena dia memilih Anies Muhaymin sebagai capres yang didukungnya, melainkan karena dia telah menghianati ideologi Nahdlatul Ulama, lebih-lebih menghianati ideologi yang selama ini diperjuangkan sendiri olehnya. Jujur kita sangat tidak faham dengan cara berpikir sebagian warga Nahddin, yang begitu mudahnya mendukung calon presiden yang selama ini sangat jelas jejak riwayatnya bahwa dia dibesarkan oleh kelompok yang selama ini memusuhi negara dan Nahdlatul Ulama. Memusuhi negara karena negara dianggap kafir sebab tidak bersistem khilafah dan memusuhi Nahdlatul Ulama karena membentengi negara supaya tidak dijadikan negara khilafah oleh mereka. Tidakkah kita bisa melihat itu semua? Hingga kita dengan begitu mudahnya berkolaborasi dengan mereka padahal posisi tertinggi sebagai presiden ada di pihak mereka. Jika orang awam yang terseret ke dalam arus politik permainan mereka, maka kita bisa saja memakluminya.